Intro Kembali, belajar bersama Bu An Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak Karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 2 dari buku Belajar bersama temanmu volume 1 bab 3 waktu dan durasi persoalan 2 ada di alaman 38 Baik, ibu langsung membahas Soal nomor 1 anak-anak Catur menulis di dalam buku harian tentang apa yang telah dilakukannya sepulang sekolah Kita baca buku harian dari catur anak-anak Seusah sekolah saya menengok nenek Setelah itu baru saya pulang ke rumah Ternyata saya sampai di rumah 2 jam sejak meninggalkan sekolah Di rumah saya belajar selama 1 jam Mandi selama 20 menit Membantu ibu menyiapkan makan malam selama 20 menit Dan makan malam selama 40 menit sambil berbincang dengan keluarga Setelah itu saya menyiapkan buku pelajaran untuk esok hari selama 10 menit Lalu menonton TV selama 1 jam Dan terakhir bermain game selama 30 menit Ketika saya melihat jam saat itu tepat pukul 09.00 malam Baik untuk kegiatan catur pulang sekolah Ibu buatkan tabelnya anak-anak Kegiatan yang dilakukan Yang pertama adalah meninggalkan sekolah sampai di rumah durasinya 2 jam Belajar durasinya 1 jam Mandi durasinya 20 menit Membantu ibu menyiapkan makan malam durasinya 20 menit Makan malam durasinya 40 menit Persiapan untuk esok hari durasinya 10 menit Menonton TV durasinya 1 jam Dan bermain game durasinya 30 menit Soal ke satu anak-anak Pukul berapakah catur mulai menonton TV Gunakan skala di bawah untuk membantumu Baik kita cermati pada tabel Tadi sebelum pukul 9 Tadi catur mengakhiri kegiatannya Di pukul 9 malam anak-anak Sebelum menyelesaikan kegiatannya 30 menit sebelumnya Dia bermain game Dan 1 jam sebelumnya dia menonton TV Jadi ini waktu awal untuk menonton TV Ini mulai menonton TV Berarti dari pukul 9 ini Kita kurangi 1 jam 30 menit Dari pukul 9 ini Atau 1 jam 30 menit sebelum pukul 9 Ini kita cermati Kita kurangi 30 menit terlebih dahulu anak-anak 30 menit berarti ini Yang kecil ini 10, 20, 30 Ini waktu mulai dia Bermain game Sekarang kalau menonton TV 1 jam berarti Dari sini 60 menit Anak-anak kita mundur lagi 60 menit 10, 20, 30, 40, 50, 60 Berarti ada di sini Ini anak-anak Berarti dia mulai menonton TV Ini pada pukul Pukul 7 lebih 10, 20, 30 Di sini Pukul 07.30 malam Ibu terus di sini Pukul 07.30 malam Ibu lanjutkan Ibu lanjutkan Yang kedua Pukul berapa Catur meninggalkan sekolah Gunakan skala di bawah Untuk membantumu Baik Ini Waktu Kegiatan yang dilakukan ini Kita jumlahkan anak-anak Ini Waktunya Ibu tulis waktu Waktu saja Waktunya Yang jam Ibu tambahkan 2 Ditambah 1, 3 Ditambah 1, 4 4 jam 4 jam Ditambah dengan Ini 20 menit Ditambah 20 menit 40 menit Ditambah 40 menit 80 menit Ditambah 10 menit 90 menit Ditambah 30 menit 120 menit Ditambah 120 menit Sama dengan 4 jam Ditambah dengan 120 menit Itu sama dengan 2 jam Ini Ini sama dengan 6 jam Berarti sebelum pukul 9 ini 6 jam Sebelum pukul 9 anak-anak Kita kurangi dari pukul 9 sini Kita ke kiri 6 langkah yang besar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Berarti pukul 3 anak-anak Pukul 3 sore Pukul 03.00 sore Jadi pukul berapa catur meninggalkan sekolah? Pukul 3 sore Selanjutnya melakukan kegiatan selama 6 jam Dan akhir kegiatan adalah pukul 9 malam Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar Terima kasih Terima kasih Terima kasih